Intro Cinderella at 2 AM episode kali ini berlanjut dengan kilas balik yang menjelaskan bagaimana tim Yun Seo bersama dengan Irae berakhir di rumahnya. Setelah makan siang, Junior Yun Seo memutuskan untuk makan malam di rumahnya sehingga asisten manajer dapat membantu saudaranya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Irae seharusnya mengantarkan makan malam mereka, dan saat itulah Juwon datang dan memeluk Yun Seo, mengungkapkan hubungan mereka kepada rekan kerja mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka putus sebulan yang lalu, dan Yun Seo mengantar Juwon saat dia pergi. Rahasia Yun Seo dan Juwon memicu banyak spekulasi di antara tim mereka, yang mengarah ke beberapa teori kreatif tentang alasan perpisahan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Yun Seo terus-menerus diganggu oleh rekan-rekannya yang usil, membuatnya tidak nyaman di kantor. Dalam serangkaian kejadian lucu, Yun Seo secara tidak sengaja ditampar oleh petugas kebersihan, tetapi rekan-rekannya mengira itu adalah ibu Juwon. Dia juga mengira kencan buta dengan seorang headhunter sebagai pertemuan bisnis. Sayangnya, Juwon tidak sengaja mendengar dia sedang berkencan, yang semakin memperumit masalah. Sementara itu, ibu Juwon khawatir tentang kepergiannya dari rumah, dan Siwon mengunjungi Juwon, mendesaknya untuk kembali. Juwon kemudian mengaku bahwa Yun Seo adalah orang pertama yang berhasil ia taklukkan sendiri, dan ia tidak bisa begitu saja berkencan dengan orang lain atau melupakannya. Ia bersumpah untuk merindukannya selamanya. Lelah dengan drama kantor, Yun Seo memutuskan untuk mengambil cuti sehari dan pulang lebih awal. Dalam perjalanan pulang, ia terlibat pertengkaran dengan pengemudi yang ugal-ugalan. Pada saat yang sama, ia menerima telepon dari pria misterius yang telah menghubunginya. Frustrasi dengan situasinya, ia mematikan teleponnya dan melarikan diri ke Sungai Han. Kembali di kantor, kekacauan terjadi karena skandal yang melibatkan artis mereka, dan tim tidak dapat menghubungi Yun Seo. Juwon maju dan menyarankan agar mereka menghubungi artis pertama yang ingin mereka ajak bekerja sama, Lee Seong Min. Juwon berjanji untuk mewujudkannya. Sementara itu, Siwon meminta Mijin untuk makan malam dengannya, dan Mijin setuju memberinya lokasi. Namun, ternyata itu adalah makan malam bersama teman-temannya, dan Siwon pun pergi. Kemudian, mereka membahas keterampilan komunikasi mereka yang buruk, dan Mijin setuju untuk tetap berhubungan. Mijin juga mengungkapkan bahwa itu bukan sekadar perjodohan baginya, dia benar-benar menyukai Siwon, itulah sebabnya dia setuju untuk menikahinya. Hubungan Siwon dan Mijin mulai membaik. Di sisi lain, tim tersebut berhasil meyakinkan artis Lee Seong Min untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka bekerja hingga larut malam, dan Yun Seo akhirnya datang untuk membantu setelah menghidupkan kembali ponselnya. Ia meminta maaf kepada tim, tetapi Juwon tetap bersikap dingin kepadanya, masih kesal karena ia pergi kencan buta. Keesokan harinya, Yun Seo menemukan bahwa pria misterius yang menelpon dan mengiriminya pesan teks tidak lain adalah artis Seong Min. Juwon juga menyadari hal ini dan merasakan bahwa Seong Min mungkin tertarik pada Yun Seo. Di saat suasana yang romantis, kedua pria itu mencoba meyakinkan Yun Seo untuk sarapan bersama mereka. Selanjutnya adegan diteruskan dengan Juwon dan Seong Min yang berebut siapa yang akan membawa Yun Seo bersama mereka. Akhirnya, Yun Seo memutuskan untuk pergi bersama Juwon, yang membawanya ke mobilnya di dekat sungai Han. Namun, Seong Min sama bertekadnya dengan Juwon dan melompat ke dalam mobil, memaksa mereka untuk menurunkannya di dekat kereta bawah tanah. Di sungai Han, Juwon mencoba meyakinkan Yun Seo untuk berkencan dengannya, tetapi dia menolak. Frustrasi dan kurang tidur, dia berteriak padanya karena mengulang percakapan yang sama dan pulang ke rumah. Sementara itu, ibu Juwon khawatir tentang kepergiannya dari rumah. Siwon muncul di kamar hotel Juwon dengan membawa daftar properti yang harus dipertimbangkannya, tetapi juga menyampaikan bahwa ibu mereka ingin dia kembali. Keesokan harinya, Seong Min datang ke kantor untuk menyelesaikan kontraknya untuk sebuah proyek pameran, dan mengungkapkan bahwa ia dan Juwon sudah saling kenal sejak kuliah. Tim mempersiapkan jamuan makan malam kantor, dan meskipun Juwon ingin hadir, ia mengetahui bahwa Seong Min tertarik pada Yun Seo. Namun, ia dipanggil untuk menghadiri rapat mendesak di Pulau Jeju. Saat makan malam di kantor, Seong Min berfoto dengan Tim, berdiri di samping Yun Seo, dan mengganti foto pajangannya yang membuat Juwon kesal. Ia ingin kembali ke acara makan malam, tetapi penerbangannya terlambat. Merasa kasihan pada adiknya, Siwon, mengingat betapa Juwon menyukai Yun Seo, mengatur agar helikopter membawa mereka kembali ke Seoul. Juwon mengejutkan Tim saat makan malam, dan mereka akhirnya minum lebih banyak setelahnya. Di bar, Juwon dan Seong Min terlibat dalam kontes minum whisky. Segera, semuanya menjadi kabur, dan Yun Seo dan Juwon bangun di studio Seong Min, malu. Yun Seo menuju restoran Irae setelah memberitahu Seong Min bahwa dia telah melewati batas dengannya, dan bahwa dia tidak suka Seong Min mencampuri urusannya. Dia menceritakan kepada Irae tentang betapa sulitnya putus dengan Juwon, terutama karena dia masih punya perasaan terhadapnya. Sementara itu, hubungan antara Siwon dan Mijin tampaknya berkembang lebih baik daripada hubungan pasangan utama. Mijin tidak sengaja melihat Siwon telanjang, memberikan sedikit kelucuan dalam alur cerita yang tadinya hambar. Keesokan harinya, Mijin mengundang ibu Siwon untuk sarapan dan tampaknya mengidolakannya. Siwon, yang tersentuh oleh kebaikan Mijin terhadap ibunya, secara tidak langsung menunjukkan kasih sayangnya dengan memberi Mijin boneka untuk dibawa bersamanya dalam perjalanan bisnisnya ke Paris. Kemudian, sebuah skandal muncul di internet tentang Seong Min, yang mengungkap bahwa ia adalah putra seorang politikus yang terasing. Media menuduhnya mendapatkan keuntungan dari nepotisme dalam debutnya sebagai seorang artis. Juwon dan Siwon memutuskan untuk menangani pers, sementara Yun Seo mengunjungi lokasi pameran untuk memeriksa Seong Min. Mereka berjalan di sepanjang pantai, di mana Seong Min mengungkapkan bahwa ia tidak mencoba mengganggu Yun Seo. Ia menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang pria kejam yang menghancurkan karir seorang ajudan dekatnya yang membantu Seong Min membangun karir seninya melawan keinginan keluarganya. Seong Min merasa bersalah karena terlibat dalam menghancurkan kehidupan seseorang dan hendak melompat dari gedung ketika ia menerima pesan teks yang baik dari Yun Seo, yang mengira dirinya sebagai Juwon. Kebaikan hatinya membuat Juwon menyadari betapa penuh kehidupannya, dan itulah sebabnya dia ingin bertemu dengannya. Keduanya menghabiskan waktu melukis bersama, tetapi episode berakhir dengan Juwon menyaksikan Yun Seo menepuk Seong Min karena telah mencapai mimpinya meskipun ditentang keluarganya, membuat mereka tampak dekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!